Halo guys, kali ini aku mau dekor ulang kamar aku. Hampir setahun lamanya masih dengan suasana yang lama, jadi bikin aku bosan. Di sini aku udah lepasin semua barang-barang yang gak aku perlukan lagi. Dekor kali ini akan berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang kemarin dekorasi yang simple, kali ini aku pengen dekor yang agak heboh. Kamar aku sekarang kotor banget, jadi aku mau bersih-bersih dulu. Pertama, aku mau ganti goden dulu, dibantu oleh pak suami. Ini yang dari Ikea guys, udah buluk banget, udah hampir setahun. Jadi aku mau ganti semuanya. Dengan fitrasi ini. Aku mau bikin kamar aku ada nuansa pink gitu. Jadi aku pilih goden yang warna baby pink. Nah, ini lapu awan aku nemu di Shopee. Karena kelihatan bagus, jadi aku mau coba. Karena males ngebor dinding, jadi aku pakai pengait tempel untuk masangnya. Untuk yang aksesoris kecilnya, aku pakai double tip. Dipan aku di ujungnya udah hancur karena dicakar-cakar kucing aku. Nih pelakunya. Tampangnya kayak gak ada merasa bersalah gitu. Untuk nutupinnya, aku pakaiin bed skirt untuk dipan. Awalnya aku kira salah pilih ukuran untuk bed skirtnya. Ternyata aku salah pasang. Sebelum pasang spray, aku pasang perlindung kasur terlebih dahulu. Kemudian baru deh aku pasang spraynya. Di video terlihat warnanya peach. Tapi aslinya warnanya baby pink. Karena kami suka nyender di dinding, jadinya bikin dinding kotor. Jadi aku siasati pakai sandaran kasur. Warnanya ada dua, jadi bisa dibalik gitu untuk ganti-ganti. Kali ini aku akan pilih warna putih yang di depan. Aku nambah dua bantal tidur lagi karena aku suka kalau ada banyak bantal. Dan aku juga beli sarung tambahan biar ala-ala Korea gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk selimut, aku cari yang selimut bulu gitu. Dan yang ini asli super lembut banget dan aku suka. Untuk hiasan di atas meja nakas, aku pakai lampu ranting. Aku juga pakai pengharum ruangan dari IKEA. Next, dekorasi meja kerja dan belajar. Hijang yang sebelumnya aku pasang di dinding, aku ganti semuanya dengan produk IKEA. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Goku. Blockchain. Ini dia. li Light. Dari. Senangnya fungu inverse. Oh ya untuk papan berlubang ini masanya sebenarnya harus ngebor dinding juga tapi sementara aku mau pakai pengait tempel yang lama mau tes juga seberapa lama sih tahannya untuk bisa menopang papan ini kemudian aku lanjut menghiasi rak dinding ini lampu vintage yang anti gagal bikin ruangan menjadi estetik aku juga kasih hiasan bunga untuk potnya disini aku cuma pakai gelas minum dan enggak lupa juga aku letakin jam biar enggak kelupaan waktu sebelumnya di sudut ini aku letakin bunga kering tapi kali ini aku akan pakai untuk rak buku selamat menikmati selamat menikmati dan untuk kursi sekarang aku pakai alas yang lebih empuk soalnya aku banyak menghabiskan waktu di meja kerja dan beginilah hasil dekorasi kamar aku yang baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan seperti inilah hasilnya jika lampu kamar dimatikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati